Canggih dan modern, TNI AL luncurkan KRI TUNA-876, kapal perang patroli cepat buatan dalam negeri. TNI Angkatan Laut meluncurkan kapal perang Republik Indonesia, KRI, jenis patroli cepat, PC. 60 meter baru canggih dan modern di Batam, Kepulauan Riau, Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023. Kapal perang yang diberi nama KRI TUNA-876 merupakan buatan dalam negeri yaitu PT Karimun Anugerah Sejati. Kepala Staf Angkatan Laut, KASAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan peluncuran kapal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan alutsista TNI AL. Selain itu, juga mengoptimalkan tugas operasi keamanan laut di lingkungan strategis NKRI. KRI TUNA-876 ini ditujukan untuk Koharmadai, nanti rencana penempatannya dilantamal Ibelawan, ujarnya seperti dilansir kantor berita antara. Dia menjelaskan proses pembuatan kapal ini memakan waktu 22 bulan sejak penandatanganan kontrak pada tanggal 4 Maret tahun 2022 dengan menelan anggaran sebesar Rp310 miliar. KRI TUNA-876 ditetapkan sebagai kapal perang Republik Indonesia berdasarkan keputusan Panglima TNI dengan nomor KEP 222 per 11, 2023 tanggal 28 Februari tahun 2023. Pemilihan PT Karimun Anugerah Sejati sebagai produsen kapal ini, kata dia, sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. KRI TUNA-876 memiliki panjang 62,40 meter, lebar 8,80 meter, dan tinggi 19,37 meter. Kapal ini memiliki kecepatan maksimal 24 knot dan kecepatan jelajah sejauh 17 knot. Untuk persenjataan, KRI TUNA-876 dilengkapi dengan 1 unit meriam kaliber 40 mm dan 2 unit meriam berkaliber 12,7 mm, serta memiliki awak sebanyak 50 orang. Ali menjelaskan pemilihan nama TUNA untuk kapal ini memiliki makna filosofis. Dalam bahasa Yunani, TUNA disebut dengan TINO yang berarti melesat. Ikan TUNA juga terkenal dengan kecepatannya dan kemampuannya beradaptasi dalam berbagai kondisi air, kata dia. Dengan nama KRI TUNA-876, diharapkan kapal ini mampu menjadi kapal patroli yang responsif dan mendukung berbagai kegiatan operasi, baik dalam situasi damai maupun perang, serta penegakan hukum di laut dan misi kemanusiaan. Peluncuran KRI TUNA-876 sejalan dengan rencana strategis TNIAL untuk mengembangkan kekuatan pertahanan matra laut dengan peningkatan kualitas dan kuantitas alat utama sistem persenjataan serta generasi alutsista sesuai perkembangan teknologi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! jangan lupa like, subscribe, dan share ya!